Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, kita akhirnya tahu siapa derak sebenarnya Miss Jennifer Black yang memiliki nama asli Julia Bakari Dulunya adalah seorang druid dari Kali Demi membalas dendam pada Alpha Pack Julia merubah namanya dan menyamar menjadi guru di Bacon Hills High School Miss Jennifer juga telah mengungkap siapa sebenarnya Lydia Ternyata gigitan Peter merubahnya menjadi makhluk bernama Banshee Yang selalu mendapatkan pertanda akan kematian seseorang Lalu bagaimana dengan nasib Sheriff dan Melissa Yang kini disembunyikan oleh derak di bawah akar nameten Apakah keduanya berhasil selamat Atau malah menjadi tumbal pengorbanan Guardian Sebelum aku menceritakan episode ke-11 dan ke-12 Bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke kita langsung masuk ke alur ceritanya Setelah Scott pergi bersama dengan Dekelin Stals kembali ke bawah untuk menyadarkan Derek Setelah berkali-kali menghajar Derek akhirnya tersadar Dengan cepat Stals menjelaskan semua yang terjadi selama werewolf itu pingsan Di luar, Isaac berhasil mengendarai mobil ke lobi rumah sakit untuk menjemput Chris dan Allison Tapi saat melihat Chris, Peter sontak melarikan diri secepat mungkin Telah lama kemudian, Derek pun datang sambil mengendarai jeep milik Stals Sambil memindahkan kora, Derek menjelaskan semuanya Bahwa Stals masih ada di dalam rumah sakit untuk mengulur waktu saat polisi datang Sedangkan Scott memutuskan untuk bergabung dengan Dekelin Sementara itu, Stals tengah dimintai keterangan oleh seorang pria bernama Rafael Mikol Dia adalah ayahnya Scott dan mantan suaminya Melissa Rafael merupakan spesial agen FBI Yang datang kembali ke Bacon Hills setelah sekian lama pergi Melihat Stals sedang duduk seorang diri Dia pun bertanya Dimana Sheriff saat semua kekacauan itu terjadi Lalu Rafael juga bertanya Soal tulisan yang ada di pintu lift Sejujurnya Stals gak tahu tulisan apa yang dimaksud Rafael Ternyata ada seseorang yang menulis nama Arjen di pintu lift Pada akhirnya, Derek membawa kora ke markasnya Kondisinya semakin memburuk Membuat Derek khawatir dan bingung harus melakukan apa Melihat sikap lemah Derek, Isaac pun berkata Bahwa Scott dan Stals di luar sana sedang mencoba menyelamatkan orang Sementara Derek di sini menghindar dari pembunuh yang sudah membuat kekacauan di kota mereka Derek lalu menjawab Bahwa dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan Cora Jika Cora sudah berhasil disembuhkan Derek akan membantu yang lain Mendengar jawaban seperti itu malah membuat Isaac semakin kesal Mereka gak punya banyak waktu Drak bisa saja membunuh Sheriff dan Melissa pada saat itu juga Esok paginya, Stals datang ke penthouse mereka untuk memberitahu soal nama Arjen yang berada di pintu lift rumah sakit Entah apa maksudnya Tapi Stals menganggapnya sebagai sebuah peringatan Stals selalu menambahkan Bahwa dia harus segera menemukan ayahnya dan Melissa Karena kurang dari dua malam lagi Blood Moon atau Gerhana Bulan Total akan muncul Pada saat itu semua kekuatan para werewolf akan menghilang Derek pasti akan menggunakan momen itu untuk melakukan ritualnya Demi mengalahkan Alpha Pack Tanpa mengulur waktu, Chris langsung menyusun rencana Sementara itu Derek terus berusaha menyerap rasa sakit pada tubuh Cora Melihatnya Peter sontak berkata Bahwa Derek harus berhati-hati Jika dia melakukan hal itu secara berlebihan Bukannya menyembuhkan Cora tapi malah dia yang akan mati Singkat cerita, Chris dan Allison telah mempersiapkan semua senjata yang mereka punya Tak lama kemudian muncul Isaac di depan pintu Dia memutuskan untuk ikut membantu mereka Maka tempat pertama yang mereka datangi adalah kubah bang terbengkalai Tapi tiba-tiba saja Chris malah menyetrum Isaac dengan tongkat listriknya Lalu dia memborgol Allison di pagar besi Allison bingung kenapa ayahnya melakukan hal itu Tak lama kemudian, Miss Jennifer pun muncul Dia terlihat senang karena tidak perlu bersusah payah mencari pengorbanan guardian yang terakhir Maka Chris pun diculik dan dibawa ke suatu tempat Sepeninggal Miss Jennifer dan Chris Isaac berusaha melepaskan Allison Dengan wajah sedih bercampur bingung Allison bertanya Kenapa ayahnya membiarkan dirinya diculik oleh derak Singkat cerita, Chris sudah tiba di tempat yang sama dengan Sheriff dan Melissa berada Chris gak menyangka, Sheriff dan Melissa ternyata disembunyikan di bawah akar nematen Tak lama kemudian, Miss Jennifer pun datang Semua senjata yang ada di tubuhnya kini sudah diambil oleh Miss Jennifer Membuat Chris mati kutu karena tidak bisa melakukan perlawanan Berpindah ke Stiles, dia menceritakan soal Scott pada Lydia Tapi Lydia yakin bahwa Scott gak mungkin bergabung dengan Dekelion Stiles juga ingin meyakini hal itu Tapi saat melihat wajah putus asa Scott sewaktu di atap rumah sakit Sepertinya Scott memang sudah kehabisan akal Di sekolah, Stiles tiba-tiba menerima pesan teks dari Isaac Yang memberi tahu bahwa Chris diculik Mengetahui hal itu membuatnya seketika diserang kepanikan Hingga membuatnya sulit bernafas Hal itu terjadi karena Chris lah satu-satunya harapan Stiles Agar si ayah dan Melissa bisa diselamatkan Tapi jika Chris ikut diculik Harus pada siapa lagi Stiles meminta pertolongan Pada saat itu Lydia langsung membawa Stiles ke ruang ganti pria yang sepi Dia meminta Stiles untuk memikirkan sesuatu yang bahagia Untuk mengurangi kepanikannya Tapi di saat seperti itu Stiles tidak bisa berpikir dengan baik Pada akhirnya Lydia tiba-tiba menciumnya Ajaibnya kepanikan yang Stiles rasakan Sontak meredah dan menghilang seketika Lydia bilang Di saat dia mencium Stiles Cowok itu sontak menahan nafasnya Berhenti bernafas sejenak Ternyata bisa meredahkan serangan panik Setelah itu Stiles teringat akan dokter Marin Pada saat itu juga keduanya pergi ke ruangan konsultasi si dokter Tapi ternyata dokter Marin belum datang Dan tidak biasanya dia terlambat seperti itu Stiles menduga Dokter Marin sepertinya bukan terlambat Tapi dia menghilang atau sedang melarikan diri Stiles langsung mengecek laci mejanya untuk menemukan sesuatu Dia menemukan berkas-berkas terapis milik Lydia Saat mereka mengeceknya Ternyata selama ini Lydia selalu menggambar pohon Di kelas saat pelajaran atau saat terapi Bahkan semua halaman pada buku tulisnya Diisi dengan gambar pohon Melihatnya Lydia tampak ketakutan Merasa gambar Lydia itu seperti sebuah petunjuk Stiles pun membalik gambar pohon tersebut Ternyata selama ini Lydia sebenarnya menggambar akar nemeten Stiles yakin bahwa ayahnya Melissa dan Chris pasti disembunyikan di tempat itu Sialnya di saat genting seperti itu Mereka malah bertemu dengan Rafael Yang sedang menyelidiki sesuatu di sekolah mereka Stiles langsung menyuruh Lydia untuk menemui Derek dan Peter Karena kedua orang itu tahu di mana keberadaan akar nemeten Sepeninggal Lydia Rafael menghampiri Stiles untuk bertanya Kenapa mobil sheriff ada di parkiran sekolah sejak kemarin malam Rafael akhirnya mengajak Stiles ke kelas kosong Mencoba untuk mengorek sesuatu yang Stiles tahu Soal menghilangnya sheriff dan kasus pembunuhan yang belakangan ini terjadi di Beacon Hills Bahkan Rafael sudah mencari tahu bahwa Scott saat ini sedang dekat dengan beberapa orang Seperti Allison, Isaac, bahkan si kembar Aiden dan Ethan Tapi apapun yang Rafael tanya Stiles tetap memilih untuk diam Hingga akhirnya dokter Ethan datang untuk menyelamatkannya dari situasi itu Singkat cerita, Lydia sudah tiba di markas Derek Dia cukup terkejut saat melihat Peter yang membukakan pintu Karena terakhir kali mereka bertemu Lydia berada di bawah tekanan karena ancaman Peter Saat Lydia bertanya soal keberadaan Akarnematen Derek dan Peter menjawab bahwa mereka lupa di mana tempat itu berada Dulu, setelah kematian Paige Talia memutuskan untuk mengambil ingatan Derek dan Peter Agar mereka tidak kembali ke tempat itu Beralih ke dokter Marin Ternyata dia sedang dikejar oleh Alpha Pack Dengan cepat dokter Marin langsung memasang lingkaran abu gunung untuk pertahanan dirinya Tubuh si kembar sontak terpental Setelah mencoba menerobos lingkaran abu gunung tersebut Tak lama kemudian, kali pun muncul Disusul dekelin dan Scott Alpha Pack mengejar dokter Marin karena mereka baru tahu Bahwa sosok Braden yang menolong Isaac di episode pertama Ternyata cewek itu adalah kiriman dokter Marin Dia sengaja melakukan itu untuk menjaga keseimbangan Dokter Marin tidak harus selalu mendukung semua tindakan brutal Alpha Pack Di saat dia merasa sudah kelewat batas Dokter Marin akan mencegahnya dengan caranya sendiri Melihat Scott yang berada di antara Alpha Pack Dokter Marin pun berkata bahwa sebaiknya Scott kembali ke teman-temannya Karena bergabung dengan Alpha Pack adalah keputusan yang salah Dekelin membunuh banyak werewolf untuk menunjukkan kepada anggota kelompoknya Bahwa dia punya kuasa Bahwa Alpha Pack adalah kelompok manusia serigala paling sempurna Bahkan dia tega membunuh Anis, anggota kelompoknya sendiri Dan itu jelas bukan gambaran kelompok serigala yang Scott inginkan Melihat dokter Marin yang terlalu banyak bicara Dekelin sontak melemparkan tongkat bermata pisaunya tepat ke dadanya Membuat tubuh dokter Marin oleng ke belakang dan otomatis menghancurkan pembatas abu gunungnya Di saat si kembar dan kali ingin menyerang, Scott langsung menahan mereka Dengan bersusah payah, dokter Marin berkata Bahwa Scott harus segera menemukan Akarnematen Untuk bisa menyelamatkan ibunya, Sheriff dan Chris Sementara itu di Akarnematen, Chris berusaha melepaskan ikatan tali pada tubuhnya Tapi percuma saja, Melissa dan Sheriff pun sudah mencobanya lebih dulu dan tidak berhasil Lalu mereka bertiga mulai mengobrol soal dunia supernatural di kota mereka Sheriff merasa malu karena hanya dia yang tidak tahu apa-apa soal itu Bahkan dia merasa bersalah karena tidak percaya dengan ucapan Stiles Tapi Chris berkata bahwa Sheriff bersikap seperti itu karena dia hanya belum siap mempercayainya Berpindah ke pet shop, sebenarnya dokter Deaton memiliki cara untuk bisa menemukan Akarnematen Tapi mereka perlu bertemu dengan Scott untuk merundingkan hal itu Maka Stiles dan dokter Deaton pun bertemu dengan Scott di tengah hutan Dokter Deaton mulai menjelaskan bahwa pada dasarnya Scott, Stiles dan Alison perlu menjadi pengganti pengorbanan demi orang tua mereka masing-masing Mereka akan melakukan cara yang sama seperti Isaac saat berusaha mencari tahu di mana keberadaan Boyd dan Erika Tapi kali ini lebih berbahaya Karena mereka akan melakukannya untuk mencari keberadaan Akarnematen Yang memiliki daya tarik magnet akan segala kegiatan supernatural Setelah mereka berhasil melakukan ritual tersebut Dampaknya akan sangat terasa bagi ketiganya di masa depan Mereka akan melihat atau merasakan hal-hal aneh yang berhubungan dengan kegelapan Setiap hari di sisa hidup mereka Dan yang paling menakutkan Kota Beacon Hills akan menjadi semacam suar atau portal bagi hal-hal supernatural lainnya Itu artinya, ke depannya akan ada banyak hal-hal aneh yang terjadi di kota mereka Kembali sebentar ke Akarnematen Chris tiba-tiba mengeluarkan emitter ultrasonicnya Yang bisa digunakan untuk memanggil manusia serigala Sementara itu, Derek terus berusaha menyerap rasa sakit pada tubuh Cora sebanyak mungkin Tanpa memikirkan konsekuensi pada tubuhnya sendiri Singkat cerita, Dr. Deaton mulai mempersiapkan tiga bak berisi air es Mereka bertiga harus membawa satu barang yang berhubungan dengan orang tua mereka Stals membawa lencana milik Sheriff Allison membawa peluru perak milik Chris Sedangkan Scott membawa jam tangan milik ayahnya Yang selalu disimpan oleh Melissa Sebelum mereka bertiga masuk ke dalam air es Dr. Deaton kembali menjelaskan Bahwa mereka akan dibuat seperti mati sesaat Sementara mereka di dalam air Akan ada yang menjaga mereka Yaitu seseorang yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan mereka bertiga Saat Lydia ingin menghampiri Allison Dr. Deaton malah menyuruhnya untuk menjaga Stals Allison sontak bingung Karena satu-satunya orang yang pernah memiliki hubungan emosional dengannya hanya Scott Tapi Scott pun harus ikut masuk ke dalam air es Beberapa detik kemudian, Allison sadar Bahwa belakangan ini, dia semakin dekat dengan Isaac Maka Isaac lah yang harus menjaganya Sementara Dr. Deaton akan menjaga Scott Maka ritual pencarian Akarnematen pun dimulai Mereka bertiga sudah masuk ke dalam air es Sebelum mereka ditenggelamkan Stals memberitahu Scott Bahwa ayahnya sudah kembali ke Beacon Hills Para penjaga sudah siap di belakang mereka Perlahan tapi pasti, mereka pun ditenggelamkan Beberapa saat setelah tenggelam di dalam air es Ketiganya pun tersadar Mereka berada di dalam sebuah ruangan kosong yang sangat luas Saat mereka menengok ke belakang Ada Akarnematen di ujung sana Mereka pun mendekati Akarnematen itu Dan Scott mencoba menyentuh bagian tengahnya Seketika dia berpindah ke tempat lain Yaitu di dalam hutan yang pernah dia datangi bersama dengan Stals Anehnya, dia melihat seseorang yang dia kenali sebagai dirinya sendiri Bagai Dejavu, Scott melihat dirinya yang dulu Di saat dia diajak oleh Stals ke hutan untuk mencari potongan mayat Lalu inhalernya hilang Dia terguling ke jurang Dan bertemu dengan sosok serigala besar yang langsung menggigitnya Di tempat itulah sebenarnya keberadaan Akarnematen yang mereka cari Bukan hanya Scott Stals pun melihat gambaran yang sama Di saat mereka sedang mencari mayat di dalam hutan Tiba-tiba ada ayahnya yang memergokinya pada malam itu Tak lama kemudian, Stals pun menemukan Akarnematen tersebut yang berada di belakangnya Sementara Allison Ternyata mobil yang nyaris menabrak Scott sewaktu di season 1 Itu adalah mobil yang dikendarai oleh Victoria Allison sontak menyuruh seibu memutar balik mobil mereka Untuk mengeceh keadaan orang yang nyaris mereka tabrak Tapi Scott sudah tidak ada di sana Allison mencoba masuk ke dalam hutan Dan malah menemukan inhaler milik Scott Dan di tempat itulah Akarnematen berada Sebenarnya, Akarnematen tersebut berada di hutan yang selama ini sering mereka kunjungi Tapi mereka tidak menyadarinya karena akar tersebut Jika dari atas hanya terlihat seperti tunggul pohon biasa Ketiganya pada saat itu juga tersadar Dan langsung keluar dari rendaman air es Mereka mulai memberitahu apa yang mereka lihat Kabar baiknya, Akarnematen ternyata tidak begitu jauh dari tempat mereka berada saat ini Tapi mereka juga memiliki kabar buruk Dr. Ditton memberitahu Bahwa mereka bertiga berada di dalam air es tersebut selama 16 jam Dan bulan purnama akan muncul sekitar 4 jam lagi Itu artinya, mereka hanya punya waktu sedikit untuk menolong Sheriff Melissa dan Chris Beralih sebentar ke markas Derek Cora sedang memberi minum pada Derek yang baru saja pingsan Kondisi Cora kini terlihat jauh lebih baik Tapi masalahnya, kini tenaga Derek sudah terkuras habis Bahkan sebelum dia sempat menghabisi derak ataupun Alpha Pack Kembali ke pet shop, Stahl sontak melarang Scott saat sobatnya itu berniat untuk kembali menemui Dekelion Tapi anehnya, Dr. Ditton malah menyetujui niat Scott untuk tetap bersama dengan Dekelion Alpha itu memang musuh bagi mereka Tapi dia juga bisa dijadikan umpan Tiba-tiba muncul Ethan yang ingin bertemu dengan Lydia Dia ingin meminta bantuan Lydia dan mereka semua untuk mencegah Aiden dan Kali yang berniat membunuh Derek malam itu Maka Ethan dan Lydia pun langsung pergi ke markas Derek untuk memberitahu hal itu Peter sontak menyuruh Derek untuk pergi meninggalkan Bacon Hills Tapi Cora memiliki pendapat yang berbeda Jika Derek ingin bertarung dan mati demi menyelamatkan orang lain Cora akan merelak hanya Tapi Derek harus mempertimbangkan hal itu Karena Lydia baru saja melihat gambaran dirinya sedang berada di sebuah kuburan Sementara itu, Scott, Allison, dan Isaac pergi ke penthouse Argent Family Tapi di sana mereka malah bertemu dengan Rafael Yang sedang berada di ruang kerja Chris Scott sontak terkejut melihat si ayah yang sudah cukup lama tidak dia temui Kembali ke markas Derek, Kali dan Aiden sudah tiba di sana Tepat setelah Derek, Peter, dan Cora pergi Kali mencoba bertanya di mana Derek bersembunyi Tapi Lydia malah mengejek kuku kakinya yang butuh perawatan Kali sontak menggeram menahan amarahnya Dan pada saat itu Aiden melangkah maju Bersiap menentang Kali jika cewek itu berani menyakiti Lydia ataupun Ethan Melihat sikap Aiden, Kali langsung mempertanyakan di mana loyalitasnya sebagai anggota Alpha Pact Tiba-tiba Miss Jennifer menerobos masuk dari atap untuk menantang duel Kali Maka terjadi baku hantamlah di antara mereka Jika urusannya adalah menghabisi Miss Jennifer Ethan dan Aiden akan kembali bersatu Tapi Miss Jennifer langsung memisahkan kedua warwol kembar itu Sebelum menjadi monster besar dan mengerikan Dengan penuh dendam Miss Jennifer berkata Bahwa dia telah mengorbankan banyak hal untuk bisa mendapatkan wajah normalnya kembali Dengan kekuatan yang Miss Jennifer miliki Dia menerbangkan semua pecahan kaca di lantai dan melemparnya ke arah Kali Hingga Alpha itu terjatuh dan mati Setelah selesai menghabisi Kali Kini dia beralih pada si kembar yang sudah menyatukan tubuh mereka lagi Dalam satu serangan Miss Jennifer berhasil menumbangkan si kembar yang langsung terjatuh pingsan Sementara Scott, Allison, dan Isaac masih ditahan untuk diinterogasi oleh Raphael Stahl sedang dalam perjalanan menuju Akarnematen Raphael tiba-tiba bertanya Kenapa Chris memiliki banyak senjata berbahaya di rumahnya Allison pun mencoba berbohong dengan baik Dengan mengatakan bahwa ayahnya Bekerja sebagai konsultan agen persenjataan berlisensi Berarti si ayah harus memiliki beberapa senjata Seperti panah, pisau baja, pistol, dan granat asap Pada saat itu Allison langsung menarik tuas si granat dan melemparnya ke arah Raphael Ketiganya pun langsung melarikan diri Sementara asap perlahan memenuhi ruangan Kembali ke markas Derek Miss Jennifer tiba-tiba saja menunjukkan wajah aslinya pada Lydia Hingga membuat cewek itu berteriak dengan sangat keras Derek dan Cora yang mendengar suara teriakan Lydia Sontak memutuskan untuk kembali ke markasnya Sementara itu Scott, Allison, dan Isaac sudah tiba di hutan Tapi anehnya Stals belum juga menghubungi salah satu dari mereka Ternyata Stals mengalami kecelakaan Sewaktu dalam perjalanan Jeepnya menabrak pohon dan membuatnya pingsan Scott akhirnya meminta Isaac dan Allison Untuk mencari Stals dan keberadaan Akarnematen Sementara dia menyelesaikan urusannya dengan Dekelian Yang tiba-tiba saja datang menghampiri mereka Di satu sisi, Derek dan Cora kini sudah kembali ke markas Miss Jennifer sontak berkata Bahwa dia akan melepaskan Sheriff Melissa dan Chris Asalkan Derek mau menggantikan mereka menjadi tumbal guardian Tanpa banyak berpikir, Derek pun menyetujuinya Tapi saat keduanya dalam perjalanan menuju Akarnematen Tiba-tiba masuk pesan video dari Scott Ternyata dia dan Dekelian saat ini sedang menunggu Miss Jennifer di pabrik bekas penyulingan Simbol balas dendam yang dibuat oleh Anis masih ada di sana Gerhana bulan total sebentar lagi akan muncul Miss Jennifer harus menggunakan momen tersebut untuk membunuh Dekelian Maka dia dan Derek memutuskan untuk pergi ke pabrik bekas penyulingan lebih dulu Sepeninggal Miss Jennifer dan Derek Si kembar yang masih ada harapan untuk hidup Akhirnya dibawa ke pet shop Dr. Deaton Untuk mendapatkan perawatan Seperti yang sudah terjadi berkali-kali Si kembar pun sepertinya sulit untuk menyembuhkan diri mereka sendiri Berpindah ke Allison dan Isaac Keduanya akhirnya menemukan tunggul pohon dari Akarnematen Karena Isaac menangkap sinyal dari emitter ultrasonic milik Chris Mereka langsung masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut Tapi pada saat itu Tanah di atas mereka perlahan amblas ke bawah Isaac dan Allison sudah berhasil melepaskan ikatan tali mereka Tapi sayangnya tangga yang menuju ke atas sudah runtuh dan hancur Sebisa mungkin mereka menghindari reruntuhan yang semakin mempersempit ruang gerak mereka Pada saat itu Isaac mencoba menopang atap kayu di atas mereka yang hampir untuh Beralih ke pabrik bekas penyulingan Miss Jennifer dan Derek sudah tiba di tempat itu Berhadapan dengan Scott dan Dekelian Pada saat itu Dekelian langsung berubah menjadi warwolf yang sangat menyeramkan Dan mulai menyerang Miss Jennifer dan Derek Setelah itu Dekelian menyuruh Scott untuk membunuh Miss Jennifer Dengan begitu Scott akan menjadi Alpha sekaligus warwolf pembunuh Yang Dekelian harapkan selama ini Masalahnya Scott hanya ingin menghentikan rencana jahat Miss Jennifer Bukan ingin membunuhnya Dekelian terus memaksa Scott Bahkan dia mengarahkan tangan Scott untuk menusuk Miss Jennifer Tiba-tiba Scott berkata Girard pernah memberitahunya Bahwa Dekelian tidak selalu buta Pada saat itu Scott langsung melemparkan ujung anak panah milik Chris ke arah lantai Dekelian pun tidak bisa melihat apa-apa Di saat yang bersamaan Gerhana bulan total akhirnya muncul Scott, Derek, dan Dekelian Kini berada di posisi terlemah mereka sebagai warwolf tanpa kekuatan Miss Jennifer yang sudah berubah menjadi derak Akhirnya muncul dan langsung menyerang Dekelian Dihajarnya kepala Dekelian berkali-kali ke lantai Melihatnya Derek langsung menyuruh derak untuk berhenti Selama ini Dekelian tidak pernah tahu tentang masa lalu Julia Bakari yang mengenaskan Semua kepahitan yang Julia rasakan itu murni ulah kali Bahkan Dekelian pun tidak pernah tahu wujud menyeramkan seorang derak Maka pada saat itu derak menutup kedua mata Dekelian agar warwolf itu kembali bisa melihat Setelah mata Dekelian kembali normal Derek menyuruh Dekelian untuk melihat wajahnya yang sangat menyeramkan Dengan ketakutan Dekelian berusaha melihat wajah derak Dengan menyembuhkan mata Dekelian Itu malah membuat tubuhnya melemah Maka Miss Jennifer meminta Derek untuk menggantikannya membunuh Dekelian Tapi Derek tidak mau melakukannya Sang ibu alias Talia Hill tidak pernah mau Derek tumbuh menjadi pembunuh Walaupun dia dan seluruh keluarganya ditakdirkan menjadi keluarga werewolf Melihat sikap lemah Derek malah membuat Miss Jennifer murka Derek hanya bisa diam dan menahan rasa sakit Selagi Miss Jennifer menyerangnya tanpa henti Ternyata gerhana bulan total hanya terjadi selama 15 menit Setelah itu kekuatan seluruh werewolf kembali seperti semula Menyadari hal itu Miss Jennifer langsung membuat pembatas abu gunung untuk melindungi dirinya Terutama dari amukan Dekelian Miss Jennifer berkata bahwa dalam beberapa menit Seluruh orang yang ada di akar nemeten akan mati karena tertimbun reruntuhan Dengan matinya ketiga tumbal pengorbanan guardian Miss Jennifer akan memenuhi syarat untuk menjadi orang terkuat Yang tidak bisa dikalahkan oleh werewolf manapun Dan selama itu terjadi Dia cukup berdiam diri dalam melindungan abu gunung Tak bisa membiarkan hal itu terjadi Scott berusaha menembus pembatas abu gunung tersebut Sewaktu Scott melakukannya untuk menolong dokter Deaton Dia memang gagal Tapi ajaibnya kali ini dia berhasil melakukannya Miss Jennifer, Derek, dan Dekelian sontak terkejut melihatnya Kini Scott resmi menjadi true alpha Dan dia mendapatkan hal itu tanpa harus membunuh orang lain Melihat ada kesempatan Dekelian langsung menyerang Miss Jennifer tepat di lehernya Pada akhirnya Tamatlah riwayat Julia Bakari alias derak Dengan jatuhnya derak Bada yang membuat akar nemeten nyaris rubuh Akhirnya berhenti Dan ajaibnya Si kembar pun tiba-tiba sembuh Bisa dikatakan ritual pengorbanan buatan derak gagal total Setelah semua kejadian tadi Derek dan Scott memutuskan untuk melepaskan Dekelian Mereka tahu Dekelian menjadi jahat karena ulah Gerard Yang sudah merusak matanya Tapi mata Dekelian kini sudah sembuh dan normal kembali Derek dan Scott berharap Dekelian bisa menjadi dirinya yang dulu lagi Yang cinta akan kedamaian dan tidak suka membunuh Singkat cerita di Penthouse Argent Family Tak sengaja Allison melihat Chris sedang menyimpan senjatanya kembali ke tempat penyimpanan Allison pun memberi tahu si ayah soal ucapan Dr. Deaton Bahwa dampak dari melakukan ritual pencarian akar nemeten Membuat kota Becken Hills menjadi semacam suar Atau portal bagi hal-hal supernatural lainnya Itu artinya Kedepannya akan ada banyak hal-hal aneh yang terjadi di kota mereka Menyadari hal buruk seperti itu akan terjadi Allison berharap Bahwa mereka sebagai keluarga pemburu yang memiliki banyak persediaan senjata Seharusnya menjadi barisan terdepan untuk menolong kota mereka Bahkan Allison ingin kembali mengasah kemampuannya Agar menjadi petarung yang lebih baik lagi Sudah saatnya Argent Family memiliki prinsip yang baru Entah bagaimana Chris merasa setuju dengan ucapan Allison Chris pun akhirnya menyebutkan prinsip baru keluarga mereka Yaitu kita melindungi siapapun yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri Jika itu keputusan Chris dan Allison Berbeda dengan Derek dan Cora Yang memutuskan untuk meninggalkan Becken Hills Sebaliknya Rafael memutuskan untuk tinggal bersama dengan Scott dan Melissa sementara waktu Walaupun rasanya masih sulit bagi Scott untuk menerima kehadiran si ayah Scott kini seorang alpha Tapi kelompoknya sudah terbentuk dengan sendirinya sejak dulu Ada Lydia yang masih terus berhubungan dengan Aiden Ada Allison yang semakin dekat dengan Isaac Dan satu-satunya orang yang masih setia berjalan di sebelah Scott Yaitu Stiles Lalu bagaimana dengan Miss Jennifer Tubuhnya tiba-tiba menghilang di pabrik bekas penyulingan Ternyata Miss Jennifer mencoba merangkak dan mencapai akar Nemetton Untuk yang kedua kalinya Dia memohon agar Nemetton tetap membuatnya hidup Tapi pada saat itu Peter tiba-tiba muncul Tanpa banyak bicara Peter langsung membunuh Miss Jennifer dengan cakarnya Dan cerita pun bersambung ke season 3 bagian kedua Terima kasih telah menonton